Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Karena Allah setelah khotib bertahmid bersalawat dan berwasiat taqwa Maka perkenankan saya untuk menyampaikan pada kesempatan ini terkait dengan sabda Nabi Yang barangkali ini untuk yang kesekian kalinya pernah kita dengar bahkan kita kaji Hadis dari hadis Rasulullah di Abu Hurairah Bismillahirrahmanirrahim Al-Abi Hurairah Taqala Qala Rasulullah s.a.w Thalathun mukhlikatun Suhun muta'un Wahawan muttaba'un Wa ijabul nafsi Wa ijabul nafsi bi ra'ih Atau bi nafsihi Wa ijabul mar'i bi nafsihi A'i wa ijabul mar'i bi ra'ihi Parahmu sekalian hadis ini terjemahannya adalah Dari Abu Hurairah Semoga Allah muludahnya Berada dalam jiwa manusia Ini akan menghancurkan Hartanya yang banyak jadi tidak bermakna Amal solitnya Karyanya yang dia cipta Jadi tidak ada artinya Dan semua Kita akan justru membinasakan Bila tiga hal ini ada Bercokol dalam tubuh kita Pertama adalah Suhun muta'un Bakhil Kikir Yang ditaati Jadi kikir ini merupakan Salah satu penyakit hati Yang harus Engkang Dari diri kita Karena ini termasuk Penyakit yang membinasakan Dimana harta kita Akan menjadi Bumerang buat kita Bila kita masih memelihara Memiliki sifat kikir Karena dengan kikir ini Orang akan menjadi tamak Menjadi rakus Dan dengan kikir ini Banyak orang yang terzolini Kenapa? Karena hak-hak Allah Hak fukurah masakin Tidak dikeluarkan Zakat Sodakof Infak Ini karena Kikir Karenanya Allah berfirman Dalam Quran Surat Al-Hasra'i 9 A'udzubillahimna syaitanirajim Dan barang siapa Yang diselamatkan Dari sifat kikir Dalam jirinya Maka mereka itu Orang-orang yang beruntung Beruntung Para mbak sekalian Lawannya beruntung Berarti rugi Artinya ketika Orang tidak diselamatkan Di sifat kikir tadi Berarti rugi Kerugiannya disebutkan juga Dalam Quran Surat Al-Layl Yang terasa baca di mukadimah tadi A'udzubillahimna syaitanirajim Dan barang siapa yang berderma Dan takwa Maka Allah akan mudahkan ke jalan yang mudah Jadi segala jalannya akan Allah memudahkan Jalan usahanya Jalan mencari rezekinya Semuanya cita-citanya Akan Allah permudah Dan sebaliknya Wa'amma mbakhilan siapa yang bakhil Wa'kazzababil husna Dan mendustakan akan adanya pahala Kalau tadi disana Ayat sebelumnya Ada membenarkan akan adanya pahala Sekarang mendustakan Gak percaya Bahwa ada Pahala yang bakal dituai Nanti di akhirat Maka Fasanuyasirul usrok Kami akan mudahkan ke jalan yang sulit Ini dampak Daripada kikir Artinya adalah Akan menuju kepada kebinasaan Kenapa? Karena akan dipersulit Jalan hidupnya Parah mbak sekalian Ini satu Di antara hal yang membinasakan Karenanya termasuk salah satu ciri Orang yang bertakwa Yang anak kamak surganya Allah yang seluasnya Seluas Selain di bumbu Ada orang yang senantiasa berinfak Di dalam Quran surat Ali Imran 133 hingga 134 Allah berfirman Dan bersegeralah kalian semua kepada ampunan dari Tuhanmu Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Dan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa Siapa gerangan orang yang bertakwa? Ciri pertama Yang utama Selain yang lainnya adalah Allah dhina yung fiku nafisaro Iwad doro Yaitu orang-orang yang selalu berinfak Baik lapang maupun sempit Ini ciri orang bertakwa Karenanya kikir Kalau melakukan penyakit Dan itu bila ada dalam kita harus kita sembuhkan Dirubah dengan dermawan Dan dengan dermawan Maka kita akan dimudahkan ke jalan yang mudah Barang siapa yang dia berderma dan takwa Dan benar-benar meyakini bahwa setiap yang didermakan akan diganjar oleh Allah nanti Maka akan dimudahkan ke jalan yang mudah Kemudian yang kedua Adalah Hawan mutaba'an Hawan mutaba'un Hawan nafsu yang diperturutkan Para maaf sekalian Ini lebih dahsat lagi Dari pada Dibanding dengan kikir tadi Dan ini termasuk hal yang sangat-sangat membinasakan Apabila kita sudah memperturutkan hawa nafsu Karena tidak ada perkara yang paling buruk Selain orang yang mengikuti Hawan nafsu Dalam Quran surat Al-Qasas Al-Berfirman A'udzubillahimna syaitanirajim Wa'aman abdullum iman naqtaba'a hawahu bi'zairi fudam minallah Dan Apakah Ada yang lebih sesat Daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya Dengan tanpa mengikuti petunjuk di Allah subhanahu wa ta'ala Gak ada Ini orang yang paling serta orang yang mengikuti hawa nafsunya Nafsu Apa saja Nafsu amarah Nafsu serakah Nafsu jabatan Nafsu yang diperturutkan Nafsu yang dipertuhan Ini para mbak sekalian A'udzubillah Bagaimana menurut Kemudian yang ketiga Jabatannya Jabatannya Seberkas Diri kita Diri kita di tiga hal ini Supaya kita selamat Dunia akhirat Barakallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Untuk kita jaga Sampai anugerah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah